Halo Stylovers, ketemu lagi sama Cece Stylo kali ini di Stylo Update berisi tentang berita-berita terpopuler dari kalangan selebriti tanah air yang dirangkum dari website stylo.id Nah, kalau gitu kita langsung aja yuk ke berita yang pertama Berita yang pertama kali ini datangnya dari Bunga Citra Lestari Semenjak kepergian sang suami pada Februari lalu BCL memang agak jarang muncul di layar kaca maupun mengunggah aktivitasnya di akun Instagram Nah, pada akhir Mei, tepat 100 hari kepergian Asraf Sinclair belakangan ini beredar foto BCL yang tampak berbeda dari biasanya ni Stylovers Dalam foto yang beredar tersebut ni Stylovers Ibu satu anak ini tampak semakin anggun dengan balutan hijab Saat itu terlihat BCL mengenakan outfit berwarna bir muda yang menambah kesan cantik Nah, kalau itu ia mengenakan dress biru yang memiliki detail payet dan bordir pada beberapa bagian yang memberikan kesan yang mewah Tak memperlihatkan rambutnya, dalam foto tersebut BCL tampak anggun menggunakan hijab segi 4 berwarna senada dengan dressnya Nah, hijab segi 4 tersebut ditata rapi dengan model kekinian namun menutup dada Wajah BCL juga tampak cantik dengan riasan flawless yang dipertegas pada area matanya ni Stylovers Nah, nggak lupa juga, kala itu ia tampil dengan feminin, dengan lipstick berwarna nude coklat, dengan tekstur glossy yang sukses menyempurnakan penampilannya kala itu Nah, kalau menurut kalian, gimana ni Stylovers penampilan terbaru dari BCL yang tampak santun dengan hijabnya? Beralih ke berita yang kedua, kali ini datangnya dari sosok puput Nastiti Devi Stylovers Nah, belum lama ini, keluarga Basuki Cahaya Purnama melakukan sesi foto bersama keluarga di rumah aja Nah, sesi foto bersama yang dilakukan oleh tim FD Fotografi yang memotret momen kebersamaan keluarga kecil ini Ternyata mengundang perhatian ni Stylovers dari netizen tentunya ya Nah, kala itu semua anggota keluarga Ahok terlihat kompak mengenakan busana bernuasa biru Nevi saat melakukan sesi foto di rumah Gak neko-neko, Ahok, Puput, dan sang buah hati justru memilih kaos kerah dengan warna senada ketika melakukan sesi foto di Stylovers Kala itu, Puput mengenakan kaos polo, keluaran dari Lacoste Classic Polo Shirt berwarna biru Nevi Nah, dilansir stylo.id dari lacoste.com.sa, harga kaos polo tersebut dibanderol 435 Saudi Rial atau setara dengan Rp 1.646.000 Kaos polos dengan logo lacoste tersebut kemudian ditambahkan sebuah bros kecil oleh Puput Stylovers bisa lihat nih, tampak dari logo huruf yang terbentuk dari bros tersebut terlihat seperti merek Chanel ya Seri yang serupa dan mendekati dengan model bros yang dipakai Puput kalau melakukan sesi foto bersama yaitu Chanel, Birch, Metal, and Glass, Pearls, Gold, and Pearly White Nah, bros mewah tersebut ternyata dibanderol seharga Rp 780 dolar Singapur Atau setara dengan Rp 7.900.000 Nah, stylovers, gimana nih kalau menurut kamu? Penampilan Puput Nasiti Devi seperti apa sih? Berita yang terakhir kali ini datangnya dari Paula Verhoeven Nah, jadi Paula Verhoeven ini memang kerap tampil modis meski dengan gaya busan yang kasual nih stylovers Kali ini, Paula Verhoeven tampil percaya diri dengan tampilan rumahannya Dinansir stylo.id dari akun Instagram pribadinya Paula nih Kala itu, istri bayang buang tersebut sedang berpose duduk di atas sofa Pada kesempatan tersebut, Paula Verhoeven terlihat mengenakan setelan piyama satin bernuansa warna hitam Ia juga terlihat cantik dengan gaya makeup natural yang super flawless Rambutnya yang panjang juga terlihat digerai sehingga menambah kesan feminin dan anggun pada penampilannya kali ini Tak lupa nih stylovers, Paula Verhoeven juga turut melengkapi tampilan rumahannya dengan memakai sandal model mousse yang bernuansa pink Nah, soal sandal rumahan nih stylovers, ternyata Paula Verhoeven gak main-main nih Soal memilih merek dari sandal yang ia pakai Dilansir stylo.id dari akun Instagram at fashion underscore celebrity Kala itu, Paula mengenakan satin suit flat mousse keluaran dari Louis Vuitton yang dibanderol seharga 7,9 juta rupiah stylovers Nah, tak ayal melihat harga sandal yang dikenakan Paula tersebut pun mengundang komentar dari para netizen Nah, stylovers, kalau menurut kamu nih, gimana sih penampilannya Paula Verhoeven kalau mengenakan sandal mousse harga 7,9 jutaan? Nah, stylovers, itu dia ketiga rangkuman berita stylo update kali ini Seperti biasa, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channel Estara Indonesia Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita Kalau gitu, Cece Stylo pamit undur diri Dan sampai jumpa Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!